Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Niga Pada pelajaran musik Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar Bagaimana cara memindahkan nada dalam bentuk notasi balok ke dalam notasi angka Ataupun sebaliknya, dalam bentuk notasi angka ke dalam notasi balok Atau biasa disebut dengan istilah rampus nada Baik anak-anak, sebelum kita mencoba memindahkan nada Ada dua hal yang harus kita perhatikan Yang harus selalu kita ingat-ingat Yaitu yang pertama, ada letak dan urutan nada Materi letak dan urutan nada ini tentunya sudah dipelajari dulu Mulai dari nada do sampai dengan nada do tinggi Berikut dengan posisi nadanya dalam notasi balok Kemudian, yang kedua adalah nilai nada Nilai nada di sini sudah disebutkan Jumlah ketukan Kemudian bentuknya dalam notasi balok Dan juga bentuknya dalam notasi angka Jumlah ketukan 4 ketuk dalam bentuk notasi balok Yang bentuknya gula Sedangkan dalam notasi angka Ini disediakan contoh nada do yang menggunakan angka 1 Diikuti dengan titik 3 1, 2, 3 Kemudian, jumlah ketukan nada dengan 3 ketuk Bentuknya adalah si putih dengan tangkai dan disertai 1 titik Sedangkan dalam notasi angka Ini masih dengan contoh nada do Dia disediakan dengan angka 1 Diikuti dengan 2 titik Kemudian, jumlah ketukan nada dengan 2 ketuk Dalam bentuk notasi balok Dia berbentuk putih Untuk penulisan dalam notasi angka Dengan contoh nada do Dia diikuti 1 titik Dan penulisan yang terakhir Dengan nada yang jumlah ketukannya 1 tetuk Bentuknya dalam notasi balok adalah si hitam Dan penulisan dalam notasi angka Cukup dengan nada itu sendiri Disini disediakan contoh nada do Berarti hanya ditulis angka 1 saja Nah, berikut disediakan berikan contoh Cara memindahkan nada dalam bentuk notasi balok Kedalam notasi angka Disini sudah misbuatkan nadanya Oke, kita coba ke nada yang pertama Disini ada nada yang terletak di garis 2 Garis 2 berarti dia ada sol Kita tulis dulu angkanya Angka 5 Nah, kemudian kita lihat nilai ketukannya Bentuknya hitam berarti dia punya nilai 1 ketuk Cara penulisan dalam notasi angka Tidak ada tambahan titik di sebelahnya Sudah cukup, seperti ini Kemudian nada berikutnya adalah nada Terletak di garis 1, nada Mi Ini juga masih 1 ketuk Tidak ada tambahan titik di sebelahnya Nada berikutnya adalah nada Mi Masih tetap sama Mi Hanya bentuknya berbeda Dia berwarna putih Untuk nada yang berwarna putih Dia punya nilai 2 ketuk Berarti akan dibutih oleh 1 titik di belakangnya Kemudian kita akan tutup juga Dengan garis para nada Sama seperti notasi balok Kita lanjut ke nada berikutnya Ada di spas 1 Yaitu nada Fa Dengan angka 4 Dan masih 1 ketuk juga Kemudian nada berikutnya Di bawah dari 1 Ada nada Re Ya tidak dibutih titik Kemudian ada nada di sebelahnya lagi Sama nada Re Hanya dia berwarna putih Dia punya nilai 2 ketuk Maka akan dibutih oleh 1 titik Kita tutup lagi Kita lanjutkan Nada selanjutnya ada nada Yang di garis batu Ada nada 2 Kemudian ini 1 ketuk 1 ketukan Kemudian nada berikutnya ada nada Re Berikutnya ada nada Mi Berikutnya kembali ada nada Fa Semua berwarna hitam Jadi dia punya nilai 1 ketuk Tidak ada tambahan titik di belakangnya Oke kita tutup garisnya Lanjut Nada berikutnya ada nada Sol Kembali Sol Ini juga masih sama Nadanya Sol Masing-masing 1 ketuk Berwarna hitam Kemudian nada terakhir Masih Sol Masing-masing 2 berwarna putih Maka akan dibutih oleh 1 titik Nah Demikian anak-anak Mudah kan? Baik anak-anak Itu tadi penjelasan Miss 3 Tentang trampus nada Tugas kalian adalah Mengerjakan luksi Yang sudah disertakan dalam lesson kit Sampai mencoba Demikian dari Miss Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai mencoba